assalamualaikum teman-teman apa kabar kalian hari ini balik lagi di channel mengihin kali ini kita mau masak garih batana penasaran kegiatannya seperti apa yuk ikuti kegiatan selanjutnya ya hari ini kita akan masak garih batana ini kita pakai garih jambal bukan bakwal ikan jambal ini bumbunya hari ini kita nggak ngulek semua kita iris ada cabai keriting hijau cabai keriting merah ada asem ada kunyit lengkuas ada tiga siung bawang putih ada enam siung bawang merah sama kita pakai telur ayam kampung ini santan ini bahan-bahan kita akan kita iris ya teman-teman sekarang kita akan masak garih batana khas banjar kita masukkan santan yang keduanya santan bening kita masuk-masukkan semua bahan-bahan yang udah kita iris kecuali asem yang tidak kita masukkan nanti belakangnya sama garih jambal hehehe jambal ikan asin jambal kita masukkan kita tunggu sampai mendidih ya ini santan kentalnya udah mendidih ya ini santan kentalnya udah mendidih sekarang kita masukkan telur ayamnya ini biasanya harus telur itik nih dek dengan kita adanya telur ayam kampung ya teman-teman ini garis batanaknya udah matang sekarang kita angkat lalu kita akan siap-siap makan semoga bismillahirrahmanirrahim Allah memberikan api maruja tanawakin ada benar ini ini bagikan ini jambal buangnya nanti gua habis sambal buangnya kumersa ini kerupuknya Hai Tunggak nih Mani kalau kata orang Janda main ini teh panas santan ikan asing ya santan ikan hari ini kita masaknya gak pakai garam karena ikan asinnya kan udah asin jadi pas apa rasanya Kak eh rasanya enak lah kalau ikan asin tuh yang tanya ikan asin enaknya dia siapain juga saatnya kita makan asin jamal manggil ikan asin tuh garih-garih ini malah ini gari ya manggilk 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 anggilk wong anggilk aduan anggilk anggilk selamat menikmati 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 selamat menikmati